di sini apa nama itu ini kita berangkat seni budaya dan kita saling meragai budaya-budaya budaya manapun masyarakat manapun kita selalu meragainya jangan sampai kita selalu merendahkan saudara-saudara kita di sana di sini karena kita semua sama semua sama kita ini semuanya hidup di dalam lingkungan NKRI nah ini ini contoh-contohnya Nah kalau ini kalau saya waktu biasa ini pakai saya tapi saya ini tuh bisa ya Hai nah ini ini asli bahannya sangat asli kalau misalnya saya ada cara saya menggunakan tofini untuk resmi atau bagaimana saya menggunakan topi ini nah itu bisa ya nah ini di sini kita bukan memamerkan suatu apa SK SK atau perizinan saya atau titel-titel saya sebagai panglima Kijang tapi seandainya saudara-saudara ingin menanyakan ingin tahu jelasnya izinan saya boleh-boleh ya ini ada nomor saya atau ketemu saya langsung ke rumah yang melihat izin resmi saya SK SK saya dan yang dapat dari menghukum dan HAM atau dari organisasi atau dari jabatan atau dari gelar itu semua kita siapkan jadi kita berbicara tidak hanya seorang organisasi tapi kita harus taat hukum jadi kita harus menaati apa itu hukum kita hargai itu hukum dan kita junjung tinggi adat budaya kita orang boneo nah ini contoh-contoh koleksi saya nah ini nah disini seperti kayak palung ini nah ini nah seperti begini kan nah ini ada nah semua nah jadi supaya biar saudara-saudara tahu nantikan kebanyakan saudara itu nanti tidak tahu itu panglima ini nah inilah saya tunjukin bahwa SK SK saya bahwa izin-izin saya semua ada jadi bukan hanya segeda kemauan atau hanya segeda ingin wah begini-begini tidak kita memang kita lengkapi nah jadinya disini juga semua SK semua SK ada dan semua piagang juga ada jabatan-jabatanku disini ada semua disini jadi mohon maaf manual jabatan saya di suatu organisasi wakil ketum manual nah disitu tidak tidak pernah alhamdulillah sampai saat ini ada jadi jabatan saya SK saya itu ada duduknya saya sebagai ketum ketua umum ada sebagai wakil ketum dua antara dua itu jabatan saya ada salah satu organisasi saya jadi ketum ada satu organisasi jadi wakil ketum jadinya eh disitu sampai jabatan menteri hukum dan HAM dan berizinan dan disitu juga organisasi A saya menjadi ketum organisasi B saya menjadi wakil ketum organisasi C saya menjadi ketua ketum nah semua SK saya duduknya posisinya jabatan saya disitu disitu semua nah jadi bagi saudara-saudara bagi sahabat bagi teman-teman bagi masyarakat yang luas dan itulah eh jabatan dan SK SK yang saya dapatkan dari orang-orang yang organisasi terkuat yang ada di Kalimantan umumnya nah jadi kalau mau ingin menanyakan ingin tahu boleh berkunjung atau saya ngelihat SSK saya supaya nanti tidak hot tidak hot Oh ini panglima ini begini nggak jabatan saya sebagai panglima juga ada SK nya jabatan jadi ketua ketum juga ada SK nya sampai saat ini ini masih ada nah jadinya itu ada beberapa organisasi kata enak katim depan air